Halo teman-teman, berikut ini adalah video bagaimana cara melakukan kalibrasi sensor baterai pada Ultimate 5 Max Pertama kita nyalakan robotnya Jika teman-teman belum melakukan aktivasi, bisa dilakukan aktivasi ya Agar welcome screen waiting screen ini hilang ketika robot dinyalakan Nah disini kan ada sensor baterai di pojok kanan atas Ini bisa kita sesuaikan dengan tegangan baterai asli Nanti tinggal ditekan OK Disini akan ada menu calibration Nah nilai kalibrasi ini nanti disesuaikan agar tegangan baterai terhadap yang di display ini sesuai Caranya adalah kita membutuhkan sebuah multimeter Kemudian ubah posisi multimeter di tegangan DC Seperti ini, ini sudah tegangan DC Kemudian ambil probe yang hitam itu letakkan di bodi type C ini Di bodi type C, kemudian yang merah bisa dihubungkan di plus yang ada disini Seperti ini, kemudian ini diletakkan di merah dan ini di type C Disini terlihat bahwa tegangannya adalah, tegangan baterai adalah 12,02 Seperti itu, nah nanti kita sesuaikan disini Nilai kalibrasinya agar tegangannya sesuai yaitu 12,02 Ini kita naikkan saja 12,02 Nah seperti ini, nah ini menandakan bahwa sensor di tegangan baterai dengan tegangan baterai yang sesungguhnya sudah sesuai Nah teman-teman bisa gunakan untuk setting Disini juga ada menu notif flow Jadi ketika ini on, nanti ketika baterai sudah 11,5 Akan ada notifikasi bahwa baterai yang digunakan sudah rendah tegangannya Kemudian ketika ini off, nanti teman-teman tidak akan mendapatkan notifikasi tersebut Jadi silahkan notif flow ini di on-kan ketika sensor baterainya sudah normal Tujuannya apa? Tujuannya agar baterai tidak ngedrop dan nanti mengakibatkan baterai besar